JAKARTA 16 APRIL 2020 Haji Hutomam adalah putra sarjana hukum atau yang lebih dikenal dengan nama Tomi Soeharto Putra bungsu dari Mendiang Haji Muhammad Soeharto, Presiden Republik Indonesia ke-2 Bagikan 3 ton beras lagi Sebelumnya, Tomi Soeharto sudah bagikan 3 ton beras pada tanggal 8 dan 9 APRIL 2020 Beras-beras ini disumbangkan kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu Yang membutuhkan yang terdampak oleh COVID-19 Yang membagikan beras pada tanggal 16 APRIL 2020 Tim di balik masker yang terdiri dari sayap dan ormas yang berafiliasi kepada partai berkarya Sebagai korlap khusus yang ditugaskan Tomi Soeharto Indira Yanni Kostining Tia Sarjana Ekonomi Membagi rata alokasi beras dari 3 ton Dengan dipecah dan dibagikan ke tim di balik masker Organisasi sayap dan organisasi masyarakat Hal ini sesuai dengan permintaan Tomi Soeharto Agar semua pihak terlibat dan membagikan beras ini Sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan Dengan memperhatikan dan menjalankan prosedur PSBB tentunya Tidak heran Jika pergerakan tim di balik masker Seakan menjalankan prosedur silent operation Dan pemecahan lokasi Ini untuk menghindari kerumunan masa Selain di Jakarta Tim di balik masker pun sampai di Cisarwa Puncak Dan sekitar Kebun Raya Bogor Jadi nanti kita dari keluarga besar perkarya ini Akan membagikan, mendistribusikan Kepada saudara-saudara kita yang ada di luar sana Kemudian arahan dari Pak Ketum Ingat, kita sedang program dari PSBB Tidak ada pengumpulan masa Dan kemudian kita lakukan semua door-to-door Oke, dan usahakan Jadi perintah Ketum Ditekankan sekali lagi Berikan kepada masyarakat Yang benar-benar memerlukan Masih semangat, kawan-kawan? Semangat! Alhamdulillah, terima kasih Ini adalah perjuangan kita Dimana di luar sana itu Saudara-saudara kita Memang hari ini Adalah menunggu Naluri kita Untuk membantu mereka-mereka Semua kader Prisai Semua kader partai Mengucapkan terima kasih Atas partisipasi Naluri kebaikan Bapak Hutaul Mungendala Putra Untuk rakyat Indonesia Yang terkena musibah Dari bencana COVID-19 ini Yang mana ini yang kedua kalinya Memberikan Memberikan bantuan Beras dan masker Yang kebetulan Hari ini dibagi Kepada beberapa orsap Yang menyampaikannya Mudah-mudahan Mangfaat Buat yang dikirim Sama kita Buat yang diberi Dan manfaat juga Buat partai kita Semuanya di sini Mari kita berdoa Agar partai berkarya tetap jaya Kita selamat Pak Tomiso Harnoto Tetap jaya Terima kasih Kami sampaikan Saya mewakilin Benteng berkarya Rescue Indonesia Kami mengucapkan terima kasih Banyak atas Partisipasi dan apresiasi Dari Bapak Ketua Umum Partai Berkarya Sekaligus Ketua dan Pemina Benteng Berkarya Bapak Hutaul Mungendala Putra Atas sumbangan Yang akan Kami sampaikan Insya Allah Kami akan bagikan Kepada masyarakat Yang pas Masyarakat yang benar-benar Membutuhkan sumbangan ini Kami Benteng Berkarya Siap menjadi garda terdepan Dari Partai Berkarya Sesuai dengan nama kami Benteng Yaitu kami akan Membentengin Kadar-kadar Dari Partai Berkarya Insya Allah COVID-19 ini Membawa dampak positif Buat kita Selamat siang Terima kasih Kepada Pak Tommy Soeharto Sebagai Ketua Umum Partai Berkarya Saya juga Sebagai Bendahara Umum Partai Berkarya Semoga Apa yang diberikan Menjadi berkah Dan mudah-mudahan Keberadaan situasi Indonesia Yang mendapatkan Bukan Indonesia Seluruh dunia ya Mudah-mudahan cepat Terselesaikan Kita Sedang berprihatin Mudah-mudahan Ormas-ormas Yang berada Di Partai Berkarya Bisa berjalan Kepada Masyarakat Yang membutuhkan Terima kasih Buat Ketua Umum Partai Berkarya Ketua Umum kita Bapak Utama Mandala Putra Yang telah Mempercayakan Kita semua Di sini Sebagai Perpanjangan tangan Untuk memberikan Bantuan kepada Masyarakat Yang Harus Dibantu Di sini Pasti Pembelajaran Yang kemarin Kita Dapati Di lapangan Pasti ada Like and dislike Saya Berharap Bahasanya Tolong dijaga Karena nanti Ketika kita Memberikan bantuan Satu Pasti tetangganya Rame Nah Harapan saya Dengan kalimat Kita bukan Pemerintah Kita hanya Membantu Sesuai dengan Kapasitas kita Doakan saja Bapak Utama Mandala Putra Panjang umur Disehatkan Jiwa raganya Agar bisa Terus membantu Nanti next Insya Allah Kalau memang Silaturami panjang Kita bisa berikan Itu saja Himbawan saya Kegiatan yang akan Kita laksanakan ini Mendapatkan Berdoa dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Dan mudah-mudahan Perjalanan kita Dari kampung-kampung Untuk membagikan Sembako ini Semua Dilancarkan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Selamat siang Sahabat berkaryaku Dimanapun berada Orsap Ormas Yang berafilasi Ke partai berkarya Dimanapun berada Ini adalah Implementasi dari Perintah Ketua Umum Partai Berkarya Bapak Haji Utama Mandala Putra Untuk menyeluruhkan Tiga ton beras lagi Yang menarik pada pagi ini Ketika Ormas Dan Orsap Bersatu disini Kita Satu kesatuan Dan seperti yang sudah Disampaikan oleh Ibu Indira Yang dikostirintias Ini kebersemaan Saya Raja Karya Akan merekam Dan saksikan Hanya di Sahabat berkarya Youtube channel Berkarya Jawa Rakyat Makur Ketulusan Serta keikhlasan Tertanam di hati Setiap personal Tim dibalik masker Dengan semangat Lalui rintangan Untuk menempuh Titik lokasi Dengan lokasi Yang berbeda Dengan cara Yang berbeda Dengan rintangan Berbeda Beras-beras Sampai kepada masyarakat Di Jakarta Dan sekitarnya Dan Bogor Didampingi Laskar berkarya Indira Yanikostirintia Serjana Ekonomi Menyerahkan APD Yang berupa masker Ke rumah sakit umum Kota Tangerang Selatan Hal ini Sangat diapresiasi Oleh rumah sakit umum Kota Tangerang Selatan Dengan memberikan penghargaan Kepada partai berkarya Dengan dibuatnya plot ini Bukan juga untuk Bermaksud ria Dengan menunjukkan tim di balik masker Bagi-bagi beras Dari Tommy Suharto Namun Jadikanlah vlog ini Sebagai inspirasi Untuk siapapun yang melihat tayangan ini Dimana tim di balik masker Tommy Suharto Yang menyalurkan Bantuan beras Untuk masyarakat Yang paling membutuhkan Sampai waktunya tiba Tuhan tolong dengarlah Ceritan hati saudara kami Jangan biarkan semua terluka Takut untuk hadapi cobaan Kita semua saudara Tak pernah lelah dalam berdoa Untuk mereka disana Kami semua kan selalu ada Melewati rintangan Dan medan yang sulit Bukan hambatan Untuk tim di balik masker Menyalurkan beras Ini tidak seberapa Dibanding masyarakat kecil Yang membutuhkan bantuan Kami bukan organisasi pemerintah Kami hanya keluarga besar Dari sebuah partai politik Yaitu partai berkarya Yang saat ini ketua umumnya adalah Haji Hutomo Madala Putra Satiana Hukum Atau Tommy Suharto Ini hanya sebagian kecil Yang bisa kami lakukan Untuk membantu meringankan Masyarakat kecil Yang benar-benar membutuhkan Dan sebagai partai politik Yang bisa hadir di negeri ini Karena dukungan masyarakat Maka dari itu Mari bersatu Melawan Corona Salah satunya dengan Menumbuhkan semangat berbagi Di tengah wabah COVID-19 Atau Corona ini Saatnya berinovasi Tidak sekedar membagikan beras saja Khusus sahabat berkarya Memberikan edukasi kepada milenial Adalah hal utama Ini dimaksudkan Agar milenial bisa kuat Dan mampu Membantu masyarakat Yang kurang mampu Di sekitarnya Di sekitar rumahnya Hasil sharing sahabat berkarya Di Cisarua Puncak Dengan jajaran pengurus Di PC Cisarua Terkait rencana pembukaan Posko bantuan Akan dibawa ke petinggi Partai berkarya Dengan memperhatikan Dan menjalankan Posedur PSBB Tentunya Elhan Jakaria Sahabat berkarya.com Mendukung penuh Setiap gerakan Yang sifatnya berbagi Yang dilakukan Oleh pengurus Partai berkarya Atau oleh siapapun Yang melihat tayangan vlog ini Karena Berbagi Bukan berarti Mengurangi milik kita Mereka di sana Mereka di sana Kami semua kan selalu ada Terima kasih telah menonton Jangan biarkan semua terluka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih atas bantuan berasnya Untuk keluarga saya Mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Bapak Tommy Soeharto Partai berkarya Semoga menjadi berkah dan bermanfaat Apa yang telah diberikan kepada kami Terima kasih Terima kasih Pak Tommy Saya terima Terima kasih Semoga Jadi panjangkan umurnya Pak Tommy Yang sehat Terima kasih Bapak Tommy Soeharto Sumbangannya sudah saya terima Saya doakan semua Semoga keluarga Bapak Tommy Soeharto Sehat selalu Ini dari daerah Kopo Cisarwa Terima kasih Terima kasih